6 tersangka dalam kasus tragedikan juruhan Malang, Jawa Timur ternyata belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Hal ini lantaran masih ada proses pemeriksaan tambahan. Dikutip dari tribunews.com, Kadif Humas, Polori Irjen, Dedy Prasetyo memberikan penjelasan pada Jumat 7 Oktober. Dedy menuturkan ke-6 tersangka masih proses pemeriksaan tambahan dalam statusnya sebagai tersangka. Kadif Humas, Polori meragaskan pihaknya akan menyampaikan hasil pendalaman seusai ke-6 yang diperiksa, termasuk soal penahanan terhadap para tersangka nantinya. Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Kapolri di Mapolres, Malang pada Kamis 6 Oktober sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ke-6 tersangka itu adalah AHL selaku dirut PT LIB, AH selaku Ketua Panitia Pelaksana atau PANPEL, SS selaku Security Officer, Wahyu SS selaku Kabakop Polres, Malang, TSA selaku Kasat Samab Tapolres, Malang, dan H selaku Anggota Brimopol Dajatim. Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Selain itu juga, mereka terkena pasal 103 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Terkait investigasi, Kapolri menerangkan penyidik sudah memeriksa 48 saksi, di mana 31 diantaranya personel polisi. Sementara itu, Kapolri juga mengungkapkan ada 11 personel polisi yang menembakkan gas air mata saat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Akibatnya, para pemain panik berlarian dan berdesak-desakan keluar stadion, 11 personel itu menembakkan gas air mata ke arah 3 lokasi kerumunan. Sebanyak lebih dari 7 tembakan mengarah ke Tribun Selatan, ada 1 tembakan ke Tribun Utara, dan 3 tembakan ke lapangan. Sebagai mana informasi sebelumnya, tragedi di Stadion Kanjuruhan telah menewaskan 131 orang. Kerusuhan tersebut terjadi pasca Laga Arima FC versus Persembaya Surabaya berlangsung pada Sabtu 1 Oktober malam. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!